Intro Guys, perkenalkan nama gue Amat Alvanisi Gue dari kelompok 4A Yang terdiri dari Amat Alvanisi Yang kedua Amat Hidayat Yang ketiga Amianawali Yang keempat adalah Api Puding Dan disini gue akan menjelaskan Tentang pelajaran Matematika Yaitu yang bermateri Baris dan Deret Kalau begitu kita langsung aja lihat Check it out Baris adalah himpunan yang anggotanya Merupakan hasil permetaan Dari bilangan asli Dan Deret adalah penjumlahan dari Anggota-anggota suatu barisan Kali ini kita akan membahas Tentang barisan dan deret dari Aritmatika Sebelum kita membahas tentang Barisan dari Aritmatika Sebaiknya kita mengetahui Definisi dari Aritmatika Barisan Aritmatika adalah Barisan dengan selisih antara Dua suku berurutan selalu tetap Selisih dua suku berurutan tersebut Dinambahkan beda Atau sering disebut dengan simbol B Rumus suku ke N Barisan Aritmatika adalah Un sama dengan A ditambah Un sama dengan A ditambah N minus satu dan B Keterangannya Un sama dengan suku ke N A adalah suku pertama B yaitu beda Dan N adalah banyaknya suku Di dalam pembahasan contoh soal Di sini contoh soal adalah Diketahui barisan Aritmatika dengan U5 sama dengan 8 Dan U9 sama dengan 20 Nah disini ditanyanya adalah Suku ke 10 adalah Dan di dalam contoh barisan Aritmatika ini Kita mengetahui rumus tersebut Yaitu rumusnya adalah Un sama dengan A ditambah N minus satu dan B Dan di contoh soal ini adalah U5 U5 sama dengan 8 Berarti sama dengan A ditambah 4B Kenapa jadi 4B? Karena disini adalah Rumus N dikurangkan satu Kalau disini 5 Berarti sebenarnya 4B Karena U5 hasilnya 8 Kita tulis disini 8 Kita lanjut tambah 2 Yaitu U9 Sama dengan A ditambah 8B Kenapa 8B? Hasilnya sama penjelasan seperti yang pertama Jadi itu ini rumusnya N dikurangkan satu Karena disini U10 Hasilnya 20 Maka kita tulis disini 20 Yaitu 20 Sama dengan A ditambah 8B Nah setelah ini Kita sudah mempunyai persamaan satu dan kedua Setelah kita mempunyai persamaan satu dan kedua Kita harus bereliminasi antara persamaan satu dan kedua Yaitu A ditambah 4B sama dengan 8 Lalu A ditambah 8B sama dengan 20 Disini bisa kita langsung kurang Supaya hasilannya itu habis Yaitu 4B dikurang 8B Hasilnya min 4B Itu sama dengan Lalu disini dikurang lagi 8 dikurang 20 Maka hasilnya min 12 Maka B nya itu hasilnya adalah 3 Setelah kita mendapatkan hasil B nya 3 Kita disini bisa langsung disubstitasikan Yaitu kita substitasikan Ke B sama dengan 3 Ke persamaannya Ke satu aja Persamaannya ke satu Yaitu A ditambah 4B sama dengan 8 Lalu A ditambah 4 Dan disini B nya kita ganti angka 3 Karena kita sudah mendapatkan hasilnya Yaitu 3 Kita tulis 4 3 sama dengan 8 Lalu A ditambah 12 Kenapa bisa 12? Kita cari Yaitu perkalian dari hasil 4 dikali 3 Hasilnya 12 Kita tulis 12 disini Sama dengan 8 Nah hasil A nya kita hitung lagi Dari 8 dikurang 12 Maka hasilnya adalah min 4 Nah kita sudah mendapatkan hasil B dan hasil A Hasil B nya itu 3 dan hasil A nya itu 4 Dan ditanyakan lagi Suku ke 10 adalah Maka kita akan kita langsung jawab U 10 sama dengan A ditambah 9B Kenapa 9B? Yaitu hasilnya Karena ada rumus yang N dikurang min 1 Maka kita langsung jawab aja Sama dengan min 4 ditambah 9B nya adalah 3 Kita tulis Tutup buka kurung 3 dan tutup kurung Yaitu sama dengan min 4 ditambah 27 Kenapa bisa ada hasil angka 27 Karena hasil angka 27 ini adalah hasil perkalian dari 9 dikali 3 Maka hasilnya adalah min 4 ditambah 27 Hasilnya sama dengan 23 Dan ini adalah jawaban dari contoh soal yang ini Apabila dari perkataan atau penjelasan saya kurang jelas Saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya Dan inilah hasilnya dari barisan aritematika Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih